Ukraina dilaporkan minta dikirimkan senjata lagi ke Jerman yakni 93 jet tempur tornado. Padahal sebelumnya Jerman akan memasok infanteri tempur murder. Tampaknya Ukraina belum puas dengan pengiriman senjata dari Jerman. Kini Ukraina mengincar 93 jet tempur tornado. Hal ini diminta oleh Wakil Menteri Luar Negeri dan mantan Duta Besar Ukraina untuk Jerman, Andriy Melnyk. Ia mempertanyakan mengapa Jerman tidak mengirimkan tornado ke Ukraina. Padahal di Jerman jet itu akan digantikan pesawat tempur F-35. Menurutnya jet tornado sebaiknya dikirimkan ke Ukraina. Sebelumnya Melnyk membeberkan atau membenarkan bahwa pengiriman pengangkut personal lapis baja murder Jerman. Meskipun menurutnya keputusan diambil sangat terlambat. Sementara itu Jerman masih berada di bawah tekanan untuk segera mengirimkan tank Leopard 2 ke Ukraina. Namun sampai sekarang Jerman belum mengirimkan tank itu. Sebelumnya Amerika Serikat dan Jerman kumpak sepakat memasok kendaraan tempur infanteri ke Ukraina. Amerika Serikat memasok kendaraan tempur infanteri Bradley. Sedangkan Jerman memasok kendaraan tempur infanteri Medor. Hal tersebut diungkapkan pihak gedung putih Amerika Serikat. Kedua negara telah sepakat terus berupaya mendukung Ukraina. Hal ini untuk menguntuk invasi Rusia ke Ukraina. Sebelumnya juga dengan berani mengancam Jerman. Maksud kami Ukraina dengan berani mengancam Jerman jika tidak memasok kendaraan lapis baja atau tank ke negaranya. Sebagaimana diketahui pula Ukraina mendesak Jerman mengirimkan tank Leopard 2 untuk membantu melawan Rusia. Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina oleh Sidani Lov memberikan penjelasan. Diungkapkan jika Berlin tidak memasok kendaraan lapis baja berat bagi Kiev. Maka permusuhan akan terungkap di wilayah Jerman sendiri. Otoritas Ukraina telah berulang kali menuntut agar mengintensifkan pasukan peralatan liten untuk angkatan bersenjata Ukraina. Bahkan mantan duta besar Ukraina untuk Jerman Andri Melnik telah meminta tank dari Leopard 2. Jerman dikirimkan ke Kiev. Namun konselir Inggris, maksud kami Jerman, Scholz, mengatakan Jerman tidak memasok kendaraan lapis baja berat ke Angkatan Bersenjata Ukraina. Hal ini untuk menghindari eskalasi konfrontasi dengan Rusia yang makin berat. Sementara itu warga Jerman pun juga menyoroti untuk menolak mengirimkan senjata ke Ukraina. Hal ini berdasarkan survei yang ditampilkan media Jerman pada Desember lalu. Sebagian besar warga Jerman enggan mendukung negaranya membantu senjata ke Ukraina. Tank yang dimaksud adalah tank perang tipe Leopard 2. Dalam survei sebesar 45% responden menolak pengiriman tank Leopard 2 untuk Ukraina. Sedangkan 33% responden lainnya menyetujui pengiriman tank untuk Ukraina. Sementara itu 22% sisanya menjawab tidak tahu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!